Pelepasan dilakukan oleh Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Fahrori Umar. Petugas terdiri dari BPBD, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, TNI, Polri, yang akan ditempatkan di 254 desa di wilayah Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung, Jabung Timur, dan Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarujabi. Selain melepas petugas patroli, Fahrori juga sekaligus menunjuk Komandan Korem 042 Garuda Putih sebagai pelaksana harian Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi tahun 2020. Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi akan ditempatkan petugas patroli pembalakan liar di beberapa titik di daerah lawan kebakaran hutan. Oleh karena itu, saya berharap petugas yang ditempatkan dapat bekerja dengan baik, efektif, dan efisien. Satgas Karhutla Provinsi Jambi menurunkan 1.500 personel untuk mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan maupun pembalakan liar. Nantinya tim patroli di lapangan akan berkolaborasi bersama masyarakat. Kepada seluruh masyarakat Jambi dihimbau agar tidak membuka lahan dan hutan dengan cara dibakar karena akan berdampak ke berbagai sektor. Terlebih saat ini masih di tengah pandemi COVID-19. Saya hanya mengimbau, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu dukungan dari masyarakat untuk tidak lagi membakar. Karena membakar lahan dan hutan, apalagi sekarang ini masih dalam suasana COVID-19. Mungkin nanti, apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur tadi pada amanat beliau, itu kan berakibat parah nanti ataupun dampaknya lebih besar karena ada COVID-19 yang sedang pandemi di Provinsi Jambi. Jadi kita minta dukungan dari sekenap masyarakat dan rekan-rekan wartawan untuk mensosialisasikan, untuk tidak lagi membakar lahan dan hutan di Provinsi Jambi ini untuk kesehatan kita bersama. Memasuki puncak musim kemarau, tim patroli disiagakan di lapangan di titik-titik yang rawan terjadi karutlah agar segera cepat ditangani. Aplikasi asap digital juga akan memantau titik-titik terjadinya kebakaran. Dan jika terjadi kebakaran, maka petugas akan segera menindak langsung pelaku kebakaran baik perusahaan maupun perorangan. Seluruhnya menggunakan pendekatan klustering, beberapa perusahaan bergabung kita mintakan mereka untuk memadapan api di lokasi sesuai dengan klusternya masing-masing. Ini gunanya untuk mempercepat, sambil patroli darat nanti merepat sesuai dengan akses yang ada, kalau tidak ada, jalan lewat heli. Sepanjang Januari hingga Agustus 2020, total luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi 183 hektare. Suci Anissa, Gombas TV Jambi.